Bunda mengantisipasi meluasnya penyebaran virus corona di Kabupaten Ciepura Baru-baru ini Bupati Ciepura bersama tim Gugus Tugas Penanganan Virus COVID-19 di Kabupaten Ciepura menggelar rapat terkait pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Ciepura Bupati Ciepura Matius Awaito mengatakan pergerakan pencegahan penanganan virus COVID-19 harus lebih masif lagi RT, RW, dan Kepala Kampung harus terlibat aktif dalam pencegahan wabah virus corona ini supaya di masing-masing wilayah dapat memberikan informasi pentingnya pencegahan wabah virus corona di Kabupaten Ciepura Jadi, tadi kita evaluasi supaya pergerakan harus lebih masif lagi Jadi, RT, RW, Kepala Kampung harus terlibat aktif supaya masing-masing wilayah, apakah wilayah telurahan atau RW, RT mereka harus memberikan informasi dari waktu ke waktu baik orang yang keluar masuk maupun pencegahan untuk orang keluar dari rumah Nah, itu harus ada laporan dari waktu ke waktu Kemudian juga tempat-tempat rekreasi di mana wilayah Kampung atau RT RW itu yang punya tempat Bupaten Ciepura juga menghimbau kepada pemilik tempat wisata di Kabupaten Ciepura Untuk sementara waktu tidak, membuka lokasi wisata tersebut guna pencegahan penyebaran virus corona Dan untuk toko-toko dan kios di Kabupaten Ciepura Dengan surat edaran Bupaten Ciepura, jam operasional akan dibatasi Waktu beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang setiap harinya Dari Sentani Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan